Kalau kamu lagi galau, mau ngerakit PC tapi bingung mau beli apanya duluan, beli keyboard-nya dulu aja, PC-nya belakangan. Soalnya keyboard yang satu ini lebih keren daripada PC-nya. Halo semua, Jun dimana? Saya dapet satu keyboard yang bisa bikin saya takjub setelah sekian lama saya nggak pernah merasa wow saat megang sebuah keyboard. Asus ROG Claymore 2. Wah, ini keyboard bikin saya benar-benar betah berlama-lama ngetik pake yang satu ini. Kesan pertama saya saat ngangkat dusnya aja udah berat banget. Jauh lebih berat dibandingin banyak keyboard yang ada di pasaran. Dan begitu saya buka, saya pegang unitnya langsung terasa nggak salah nih karena ini build quality-nya kokoh banget. Dan di dalamnya ini tadinya terbagi jadi dua part. Jadi ada keyboard yang kiles dan ada numpad yang terpisah. Dan awalnya di bagian samping-sampingnya ini tertutup cover. Dan nanti kalau mau di-connect-in antara numpad dan keyboard-nya baru cover-nya dibuka. Dan saat kamu nyambungin, jadi saat kamu connect-in numpad-nya, Nah, kayak gini nih. Jadi tinggal dimasukin. Ini mati kan? Ini nyala kan? Nah, tinggal dimasukin. Slide ke bawah. Langsung dia connect. Nggak cuma secara fungsional tapi secara RGB-nya. Dia juga langsung connect. Dan asiknya lagi, si numpad ini bisa dipasang di sebelah kanan. Seperti pada umumnya numpad, tapi bisa juga kamu pasang di sebelah kiri. Nah, gimana rasanya pakai numpad di sebelah kiri? Silahkan kamu cobain sendiri, karena saya nggak tahu rasanya, belum pernah nyobain. Atau kamu juga bisa tanya sama si editornya Tekken Tips, karena dia yang memang doyan pakai numpad di sebelah kiri. Di numpad-nya ada scroll wheel yang gede banget ini, yang fungsinya udah jelas untuk ngatur volume. Kemudian di bawahnya ini ada 4 hotkey, yang dia sebenarnya bisa diubah setting-nya. Bisa kamu fungsikan untuk apa aja lewat software-nya. Tapi secara default dia adalah media key. Dari yang ujung sini adalah previous track, kemudian skip track, play pause, sama mute. Cuma sayangnya, fungsi default tadi tidak tertulis di atas key-nya. Jadi kamu harus ingat-ingat sendiri, karena kalau kamu mungkin jarang pakai, bakal lupa juga bahwa dia punya fungsi default seperti tadi. Kemudian untuk switch dari keyboard-nya sendiri, dia bukan pakai mechanical switch biasa. Dia menggunakan optical switch yang didesain sendiri sama ASUS. Dan optical switch ini secara performance jelas lebih bagus daripada mechanical switch biasa. Dan secara usia harusnya lebih panjang. Untuk ROG Claymore 2 ini ada 2 pilihan. Ada yang pakai ROG RX Blue dan ada yang pakai ROG RX Red. Jadi yang Blue itu adalah yang clicky dan Red adalah yang linear, silent. Dan yang saya pegang ini adalah yang pakai Blue. Dia clicky, tapi feel-nya benar-benar jauh berbeda dari semua mechanical switch Blue yang pernah saya pakai sebelumnya. Desain fisik dari ROG RX Switch ini dibikin keren banget sama ASUS. Di bagian sampingnya dibuat transparan, dan di samping-samping ini ada logo ROG, dan ada tulisan ROG dan logo ROG-nya. Kalau RGB-nya nggak nyala, kamu bisa ngeliat tulisannya itu. Tapi begitu RGB-nya dinyalain, kamu bisa lihat mekanisme di dalam switch-nya. Yang bentuknya tidak sama seperti mechanical switch pada umumnya. Di switch ini, ASUS juga bikin stem sendiri yang nggak compatible sama mechanical switch lain. Jadi secara sekilas dia hampir mirip seperti Romer-G-nya Logitech, tapi nggak sama juga. Jadi otomatis kamu nggak bisa ganti keycap-nya. Kecuali mungkin nanti ASUS akan mengeluarkan keycap pengganti untuk ROG Claymore 2 ini. Tapi sebenarnya untuk keycap-nya sendiri juga kamu nggak bisa sembarangan ganti sih. Karena di atas keycap ini tertulis banyak banget second function yang memang hanya berfungsi khusus untuk keyboard ini doang, dan nggak akan mungkin ada di keycap lain. Dan kalaupun sampai kamu ganti dengan keycap dari merek lain yang polosan, bakal repot banget, karena kamu pasti bakal butuh banyak second function yang ada di keyboard ini. Di bagian bawahnya cakep banget. Ada logo ROG gede, terus di bagian keyboard-nya ada dua kaki untuk mengatur ketinggian dengan ukuran yang agak gede, dan di numpad-nya kakinya ini gede banget. Hanya ada satu sudut untuk mengatur ketinggian, dan di bagian bawahnya udah terdapat karet biar keyboard-nya ini nggak gampang geser. Kemudian di bagian belakang untuk connectivity ada USB-C untuk charging dan juga wired mode. Terus di sini ada switch on-off untuk merubah dari wired ke wireless mode. Terus ada konektor USB-A yang ini berfungsi untuk pass-through atau bisa juga diubah menjadi fast charging dengan mengaktifkan fungsinya lewat tombol FN-F12. Untuk wireless-nya sendiri, dia hanya pakai satu mode 2.4 GHz tanpa ada mode Bluetooth. Dan USB-dangglenya bisa disimpan di bagian belakang, yang slot-nya ini udah magnetik, jadi begitu kamu masukin, langsung nempel cetek. Nggak usah takut dia jatuh. Cuma sebagai keyboard yang punya mode TKL, yang berarti menyasar kelas tournament edition untuk bisa di bawah mobile, akan lebih baik lagi sebenarnya kalau ada koneksi Bluetooth-nya juga. Secara sambil mobile, kita nggak melulu gaming juga. Mungkin kamu mau pakai keyboard ini di HP atau di tablet, atau mungkin di laptop tanpa harus pakai colokan USB. Dan kalau pakai koneksi Bluetooth, daya tahan baterainya akan jauh lebih lama. Cuma sayangnya keyboard ini nggak punya Bluetooth. Untuk baterainya sendiri, dia menggunakan baterai dengan kapasitas 4000 mAh, dan ini diklaim punya daya tahan mencapai 43 jam pemakaian itu dengan mode full keyboard dengan numpad-nya dan dengan kondisi RGB full nyala. Kalau RGB-nya dimatiin, daya tahan baterainya bisa meningkat mencapai 144 jam. Untuk bodinya sendiri, Asus ROG Claymore 2 ini benar-benar kokoh. Bagian atasnya dia menggunakan aluminium dengan kombinasi plastik di bagian lainnya. Dan untuk bagian kiri atas, itu dibuat transparan untuk menunjukkan logo ROG yang bisa tembus RGB, termasuk di sebelahnya ada 4 bar, 4 garis yang menunjukkan level dari baterainya. Di bagian sampingnya ada cover-nya, jadi kalau nggak ada cover-nya, dia bolong kelihatan ada konektor untuk menghubungkan numpad dan keyboard-nya. Tapi kalau pas nggak lagi dikonekin, ada cover-nya. Cuma sayangnya, entah kenapa di keyboard-nya cuma dapat cover untuk bagian kanan doang. Kalau di numpad ini kan ada kanan-kiri nih, ada cover-nya. Sedangkan di keyboard, ternyata bagian kiri nggak ada cover-nya. Ya memang nggak ngaruh ke performa sih, tapi cukup mengganggu estetika kalau kamu adalah orang yang sensitif tentang itu. Kamu juga dapet wrist rest yang udah magnetik untuk konek ke keyboard-nya, ukurannya full size, dan nggak ada masalah walaupun numpad-nya kamu pasang di sebelah kanan atau kiri. Yang jadi masalah adalah keyboard dan numpad-nya bisa dipisah, tapi wrist rest-nya nggak. Full size. Jadi kalau kamu suka mode 10 kilos tanpa numpad, maka kamu nggak bisa pakai wrist rest-nya, karena kalau misalkan kamu pakai, bakal aneh kalau pakai wrist rest yang kepanjangan. Nah, rest-nya sendiri rasanya empuk, dan nyaman banget. Di bagian kanan ada logo ROG yang cakep. Cuma sayangnya, buat saya ini kurang lebar. Jadi kalau tangan saya ada di posisi ngetik normal, bagian pangkal dari pergelangan tangan saya udah menyentuh meja. Jadi kalau saya pakai wrist rest ini, ya agak-agak nggak nyaman lah ya. Hampir nggak ada bedanya pakai atau nggak. Yang asik dari keyboard ini adalah, kamu nggak wajib menginstall software-nya untuk bisa menikmati fitur-fitur yang ada di dalam keyboard-nya. Untuk RGB contohnya, kamu bisa ngatur RGB, ngerubah profil RGB, tanpa harus pasang software. Dengan kombinasi function key dan tombol panah, ada 10 profil yang bisa kamu pakai, kalau saya nggak salah hitung ya, termasuk ada 5 level brightness LED, yang bisa kamu atur juga, tanpa harus pakai software. Bahkan untuk bikin makro, kamu juga nggak perlu install software-nya. Cukup dengan tombol function dan ALT, terus kamu ketik aja sequence yang kamu mau, kemudian pencet function ALT lagi, habis itu pencet tadi sequence-nya mau kamu record ke tombol apa, terserah kamu. Udah, jadi gitu doang. Tapi kalau kamu memilih untuk install software-nya, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan lebih. Termasuk kalau RGB, kamu bisa bikin custom RGB yang bener-bener advance lah ya, untuk kelas ASUS RG ini. Kemudian kamu bisa bikin setting makro untuk keempat tombol hotkey ini. Jadi khusus untuk keempat tombol hotkey ini, pengaturan makro hanya bisa dilakukan lewat software-nya. Nah, sekarang yang terakhir. Save the best for last. Performance dari ROG RX Blue Switch-nya sendiri. Tadi saya udah bilang bahwa ini adalah optical switch yang register sinyalnya jauh lebih stabil dibandingin mechanical switch biasa. Dia hanya perlu turun dan ngelewati sensor lasernya, dan komennya akan langsung teregister. Dan untuk usianya sendiri, secara teori, dia lebih awet dari mechanical switch biasa. Dua kali lipat. Atau bisa mencapai sekitar 100 juta klik. ROG RX Blue Switch ini adalah Blue Switch fast, karena dia actuation point-nya cuma 1,5 mm, dengan total travel distance-nya cuma 4 mm. Jadi buat kamu yang sehari-hari pakai mechanical switch blue biasa, kalau kamu berpindah ke keyboard ini, maka harus ada sedikit penyesuaian lagi, karena kecepatan ketik kamu bakal jadi lebih cepat. Dan yang bikin saya kaget adalah, walaupun dia termasuk clicky, ternyata suara yang dihasilkan nggak berisik loh. Dari pengalaman saya dengan mechanical keyboard, suara ini bukan dihasilkan hanya dari switch-nya doang, tapi termasuk dari keseluruhan build quality dari keyboard-nya. Efek suara berisik selain dari switch, juga datang dari desain casing yang nggak ngasih sistem peredam yang bagus, dan terlalu banyak ruang kosong di dalamnya. Nah, di keyboard ini jelas banget mekanisme peredam yang ada di dalam casingnya sangat bagus. Kemudian stabilizer yang terpasang di tombol spacenya juga oke, dia nggak goyang kanan-kiri dan nggak berisik saat dipencet. Jadi boleh dibilang bahwa ini adalah keyboard Blue Switch yang malah lebih silent dibandingin keyboard Red Switch. Overall, keyboard ini adalah one of the best keyboard yang pernah saya pakai sampai hari ini. Dan switch-nya juga adalah Blue Switch yang paling enak yang pernah saya pakai. Good job Asus, karena di Claymore 2 ini, Asus berhasil membuat banyak perbaikan yang sebenarnya adalah keluhan dari banyak pengguna mechanical keyboard. Dan semuanya dirangkum sama Asus, dimasukin ke dalam ROG Claymore 2 ini. Kalau boleh jujurnya, saya udah lama nggak bisa pakai Blue Switch. Karena terlalu berat dan terlalu berisik untuk keperluan saya. Tapi ternyata, Asus ROG Claymore dengan ROG RX Blue Switch-nya ini merubah semuanya. Feel-nya sangat ringan, dan suara yang dihasilkan malah justru lebih silent dibandingkan keyboard yang sehari-hari saya pakai yang udah pakai Red Switch. Red Switch-nya aja itu udah pakai optical. Jadi boleh dibilang keyboard yang saya pakai setiap hari itu ya masih satu level lah dengan si ROG Claymore ini. Keyboard apakah itu? Dan Asus ROG Claymore 2 ini sudah berhasil bikin keyboard harian saya nganggur di samping monitor. Nah, buat kamu yang tertarik sama keyboard ini, giveaway bukan pilihan. Karena keyboard ini saat video ini dibuat, belum officially launching di Indonesia. Dan buat yang suka, jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Gadgeteen. Biar yang terkenal si David aja.